Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah keselan lainnya, keselan lainnya, keselan lainnya, semoga kalian sehat berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Waras keselan, selamat pagi. Aduh, udah kerja nih. Lagi ngapain? Gimana mood kalian hari ini? Alhamdulillahirrohbilalamin keselan. Saya kesel, pagi-pagi saya mau beli roti, nggak boleh sama nenek. Terus makan yang adanya aja. Kasih sama aja, kalau pagi itu cuma minum kopi aja cuy. Ya boy. Karena udah terbiasa ya. Dulu kalau di Indonesia, subuh-subuh tuh keliling cari nasi kuning. Sekarang boro-boro nasi kuning. Tuh, ada roti aja tuh. Kita semenjak hidup di luar negeri makan sarapan itu roti. Nanti mata kita udah kayak bule. Kita bahas apa nih? Ini teguran dan cambuk bersama supaya kita introspeksi diri ya cuy. Jadi ada salah satu pekerja migran yang berpulang ya. Ini adalah Hewani Rajiun. Ini di Kori Bay. Dia ini memang punya, apa namanya, darting ya cuy. Darat tinggi. Nah buat kalian yang merasa punya darat tinggi, kalian tuh harus bisa memanage ya. Kalau bisa punya tensian sendiri di rumah. Setiap hari itu kalian ngecek darah kalian itu. Apalagi kita ditambah dengan beban hidup gitu. Beban persoalan. Apalagi yang menyangkut hutang-hutang terhadap bank. Bahkan mirisnya. Ini teman kita yang berpulang kemarin. Ini seolah memberikan surat wasiat gitu. Nah kalau misalkan kamu nih yang dititipi cerita beliau sebelum meninggal gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kaya Tisam? Oke ayo kita berbagi kisah ini. Semoga menjadikan cambuk bersama. Ini setelah hari Jumat ya. Karena meninggalnya itu di hari Jumat maknya. Dan beliau juga masih belum dipulangkan. Masih ada di Hongkong. Ya Kaisem gak nyebutin nama. Siapapun itu mungkin kalian tahu ya. Jadi ceritanya ini. Emak-emak 123 ini ngomong. Kaisem viralin orang. Ngapain viralin apa? Dua Kaisem gak bisa viralin orang aja ya. Kaisem punya media yang besar ini. Maksudnya banyak mama yang nonton Kaisem. Tapi bukan berarti video Kaisem itu untuk aja memviralkan orang. Tapi dari video ini hanya edukasi. Hanya pembelajaran. Supaya kita tuh jangan seperti itu. Jangan melampaui batas kita. Kenapa kamu mau viralin orang? Kenapa? Kaisem tetangga saya meninggal. Ini teman saya libur. Terus juga dia itu orangnya tuh. Apa namanya? Tertutup ya cuy ya. Tahu gak Kaisem? Sebelum meninggalnya. Dia ini selalu keluar-keluar. Dia ini berpikir pusing katanya. Gak bisa setor bank. Gara-gara banknya. Ini diambil oleh yang namanya Mbak Sinta katanya. Ya Kaisem cuma sebutin namanya aja ya. Mbak Sinta. Mungkin Mbak Sinta-sinta di luar sana. Yang merasa kamu pernah meminjam datanya dari Mbak ini. Yang ada di Kauribe. Beliau sudah berpulang di hari Jumat kemarin. Bahkan ini belum tujuh hariannya. Kaisem tahu Facebooknya dan lain-lainnya. Ya ini introspeksi diri sendiri. Yang namanya Mbak Sinta merasa. Dulu pernah pakai datanya ini. Bahkan belum satu tahun. Silahkan hubungi Kaisem. Kita tabayunkan gimana cara menyelesaikannya. Ya Mbak. Jangan sampai kita hidup gitu. Kabur dari orang yang udah menolong. Terus kita seolah tidak punya masalah gitu. Padahal yang namanya hutang. Apalagi orangnya nih yang dipinjam namanya meninggal. Takut gak sih kita? Iya gak sih? Jadi cuy. Di hari Jumat. Sebenarnya pekerja mikiran ini bekerja di Hongkong. Ini sudah lama cuy. Hampir puluhan tahunan lebih ya cuy. Dia ini baik ya sama majikannya. Dulu jaga nenek. Terus neneknya meninggal. Majikannya tuh masih nawarin. Cece kamu masih pengen kerja gak? Saya masih pengen kerja mem. Karena saya butuh uang. Oke kalau kayak gitu. Kamu jaga rumahnya nenek ya. Jadi walaupun neneknya udah gak ada. Dia ini kerja santuy cuy. Jadi jaga rumahnya nenek aja sendirian. Jadi satu minggu sekali. Ada beberapa momen majikannya itu datang untuk makan. Udah kerjanya cuma itu aja. Enak banget kak Isam. Iya. Ya tapi itu pun udah ditempuh puluhan tahun. Jadi majikan itu daripada rumah ini ngelambruk gitu kan. Udah kerja di situ gak apa-apa. Gak kayak majikan kalian gitu. Rumahnya banyak pengennya kita kerja beberapa rumah. Enggak kalau mbak ini dikasih spesial. Ini mungkin derajat mbaknya ya. Nah dinaikan Allah itu diberikan kerjaan yang enak. Padahal kita gak pernah tahu umurnya akan dipanggil. Gak apa-apa kak Isam. Saya kerja banyak aja. Daripada kerja enak dipanggil. Ya gak gitu konsepnya cuy. Jadi mbaknya. Ini kerja ya. Apa namanya. Ditaruh di rumahnya nenek sendirian. Jadikan misah ya sama majikannya. Nah mbaknya. Ini seharian. Biasanya kan ngegosip sama temen-temennya. Biasanya itu selalu chat sama temen-temennya. Kok sehari ini ngilang gitu. Temen-temennya mikir. Apa mbaknya di terminit ya. Kok gak ada kabar gitu. Sehariannya. Nah dari situ cuy. Seharian itu temen-temennya yang biasa chatnya. Ini panik. Akhirnya ngomong lah tuh sama majikannya. Setelah dicak ke rumahnya. Ternyata apa yang ternyata jadi. Mbaknya ini jatuh dalam keadaan pinsan. Aduh. Untung aja udah langsung ripet majikannya ya. Jadi langsung majikannya ngecek ke rumah cuy. Jadi mbaknya ini dalam keadaan jatuh. Pinsan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dan. Gak ketulung. Apa udah pinsannya udah terlalu lama ya. Jadi telat dibawa rumah sakit gitu. Dan meninggoy cuy. Mbaknya. Ini adalah hewanya cuy. Karena memang mbaknya ini punya darah tinggi. Tiba-tiba pinsan. Gimana ya. Tiba-tiba geliang lah. Pusing lah. Atau gimana sih. Atau lagi tinggi gitu kan. Nah. Kisah menariknya. Mbaknya. Ini selalu cerita dengan satu orang. Yang dikasih tahu. Kalau misalkan. Saya tuh lagi nyari sinta. Dia itu kok orang ajar ya. Bawa lari uang saya. Saya gak bisa bayar. Secara dia punya darah tinggi. Dia mikirin itu setiap hari. Harusnya kerjaannya enak. Dia bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Secara ya. 44 ribu kan pembayarannya kan otomatis di atas 3 ribuannya. Dia ini kan merasa gak ikhlas gitu. Aduh. Jadi itu menjadikan beban pikirannya dia. Yang menjadikan dia lupa. Untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Sehingga pak kelolosan. Nah sebelum meninggoy ini. Mbaknya tuh ngomong. Awas ya kalau kamu ketemu sama sinta. Dia tuh hutangnya 44 ribu. Terus dia belum bayar pulsa. Dan lain-lainnya. Dan rentan waktu mbak sinta. Ini menghilang dari mbak yang meninggal kemarin. Itu kurang lebih dalam waktu masih satu tahunan ini. Terus ya saya mau ngomong. Jangan-jangan mbaknya udah determine itu mbak sintanya. Enggak kak masih disini orang saya pernah ketemu dia kok. Saya pernah ketemu dia di teng-teng. Terus dia itu nunduk kayak malu. Kayak takut saya tegur. Nah itu mbaknya masih ada di Hongkong katanya. Nah ini nih. Kalian sebagai orang yang di titipi amanah. Orang yang meninggal. Dengan datanya dia yang di 44 ribu. Apa sih yang harus dilakukan? Ayo menurut kalian gimana? Apakah diviralkan? Dimunculkan mukanya? Ayo kita bahas. Ini campuk bersama ya cuya. Nah kalian itu. Janganlah kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah dibantu data. Makanya ya. Kita sebagai pemilik data. Kita harus berpikir. Bahkan ada yang lucu. Dia ini mbaknya udah berhutang sama kita. Terus kita menawarkan sendiri. Yaudah ya kalau kayak gitu. Saya utangkan ke bank nih. Tapi kamu yang bayar. Orang dia aja lo gak bisa bayar ke kita. Kalau kita dengan gampangnya gitu menawarkan data kita untuk pinjam uang. Uangnya untuk kita. Iya dia mah iya-iya aja. Iya gak apa-apa nanti saya yang bayar. Iya kan? Kita yang harus bisa memprotek diri kita sendiri. Kita harus berpikir. Dia utang sama saya aja gak bayar kok. Masa kita mau nyerahin data kita? Loh kita yang dikejar-kejar lo sama bank. Terus kaisem sarannya gimana nih. Kalau misalkan mbak Sinta denger video kaisem. Ya hubungnya kaisem ya. Nanti kita ditabayunkan. Otomatis kalau misalkan kayak gini kan. Surat kematiannya ini membuat report ya. Kepada pihak bank. Nah gimana cara penyelesaiannya. Nah kan biasanya kaisem ada asuransinya. Kalau meninggal dunia ya sudah purpuran gitu. Nah kalau sudah seperti itu. Ya tetap aja. Mbak Sinta ini harus mengembalikan uang. Senilai pokok hutang. Itu kan Rp44.000. Berikan kepada ahli warisnya. Nah kita untuk tabayunkan dulu nih. Kepada pihak bank nih. Ya ini mbaknya udah meninggal. Ini surat kematiannya. Ini apa. Kalau kata banknya lunas. Yaudah uang itu menjadi hak ahli warisnya. Tapi kalau misalkan kata pihak banknya. Udah kembalikan aja pokok hutang. Ya berarti. Apa namanya. Mbak Sinta ini harus mengembalikan. Dengan cara ya dicicil aja. Ya kan kamu kan gak mungkin banget punya duit segitu. Yang penting. Nilai pokok hutangnya itu terbayar. Oke. Nah itu ya cuy ya. Jangan sampai kita ini. Hidup dengan rasa bersalah. Uang itu masih bisa dicari cuy. Beneran. Kamu kerja. Kamu bisa mendapatkan duit. Kamu bisa cicil hutang. Ketimbang kita berhutang dengan orang yang udah gak ada. Gimana caranya. Carinya. Mumpung ini masih dicari kita. Berarti Allah tuh masih sayang sama kita. Kalau kita punya hutang. Udah kita gak tau orangnya dimana. Meninggal dunia. Ahli warisnya susah ditemui. Kalau kayak gitu. Gimana kaya sam cara membayar hutangnya. Ya kalau misalkan kita sudah. Kita sharing ya cuy ya. Kepada salah satu ustadz yang mengerti perkara ini. Kita cari orangnya. Kita cari di media sosial. Gimana caranya. Susahnya kita mencari. Begitu ya cuy ya. Kita cari ahli warisnya. Kalau gak ketemu. Ya sudah. Kalau misalkan dalam satu tahun udah kita berjuang mencari ahli waris dan orang bersangkutan itu gak nemu. Ya hutang tetap wajib hutang. Dibayar aja cuy ya. Kita bayarkan senilai uang tersebut. Kita serahkan kepada orang yang apa namanya mengerti. Untuk di akan hutangkan untuk akan hutang lunas. Itu biasanya disalurkan untuk ke masjid. Masjid kemanapun tapi di atas namakan membayar hutang atas nama orang tersebut. Susah untuk memutus akan hutang. Jadi buat kalian yang masih ditagih-tagih hutang sama orang lain. Itu sebenarnya Allah itu masih sayang sama kamu. Supaya memutuskan akan hutangmu. Karena kalau misalkan kamu masih memiliki hak orang lain dalam hidupmu. Rejeki berkah kita itu ngalir ke orang yang kita zolimi cuy. Makanya itu introspeksi diri kita. Kenapa ya? Sampai saat ini hidup saya masih susah. Ya karena itu. Karena kabur dari hutang. Nah itu ingetin tuh ya. Buat teman-teman ya. Bahwa dari itu. Hati-hati. Ya satu dolar pun. Itu kalau bukan hak kamu. Itu bisa mencelakakan harta kita. Ayo kita belajar bersama ya. Ayo Mbak Sinta barangkali mendengar video Kaisem. Kaisem tunggu ya. Yang merasa aja. Mungkin itu sharing Kaisem hari ini. Semoga pemulangan jenazahnya dipermudah ya. Sampai tanah air. Ini menjadikan campur untuk kita supaya jaga kesehatan. Dan jangan menjolimi orang lain. Karena umur gak tahu ya. Ya janganlah. Kita menjadi salah satu faktor membuat orang itu sakit. Oke. See you next video Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.